Pemirsa sehari jelang pencoblosan, proses distribusi logistik untuk pemilu 2024 ke masing-masing tempat pemungutan suara digelar serentak sekabupaten Jember selasa pagi. Salah satunya di kejabatan Balung Jember yang telah menerima logistik keperluan pemilu 100% untuk selanjutnya disalurkan ke TPS masing-masing. Dipipin oleh jamat, apel bersama, pendistribusi logistik untuk pemilu serentak 2024 di kejabatan Balung digelar di halaman kantor kejabatan setempat selasa pagi. Pendistribusi logistik ini digelar serentak oleh petugas gabungan dari unsur KPU, Bawaslu, Aparatur Pemerintah, TNI, serta polri serentak sekabupaten Jember ke masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS sebanyak 7.706 di 31 kejabatan. Sedangkan di kejabatan Balung sendiri terdapat 243 TPS yang disediakan. Bagi warga setempat yang hendak menyalurkan hak pilih, kelengkapan logistik di kejabatan Balung telah mencapai 100% meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, serta peralatan mencoblos lainnya. Ini pendistribusi logistik untuk 243 TPS sebuah penyamatan. Hati PPK nanti menjelaskan kontennya, dan kami memfasilitasi kaitan dengan konsilasi masing-masing sektoral. Sudah lengkap, sudah lengkap semua, logistik semua lengkap ya, sudah siap untuk pelaksanaan bisnis. Harapannya pemilu serentak 2024 dapat berjalan lancar dan kondusif, serta menghasilkan para pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dari Balung, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. Terima kasih telah menonton!